Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Android TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menyukai status di whatsapp Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube Android TV Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menghapus story di tiktok Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke teman-teman, jadi di whatsapp ini beberapa bulan yang lalu itu menambahkan fitur baru, yaitu fitur menyukai story atau cerita whatsapp Nah, untuk caranya itu, yang pertama pastinya kalian harus update dulu versi whatsappnya ke versi terbaru supaya fitur like ini bisa muncul di whatsapp kalian Nah, kalau sudah diperbarui sekarang kita buka whatsappnya kemudian kita masuk di pembaruan Nah, kita lihat status whatsapp orang lainnya Nah, kalau kita sudah diperbarui di bawah ini akan terlihat teman-teman icon love Nah, inilah fitur untuk menyukai status atau cerita whatsapp milik orang lain Nah, ini kita klik saja ya Nah, kalau sudah disukai icon love-nya itu berubah jadi warna hijau Dan tentunya setelah kita like ini akan muncul ya notifikasinya di akun pembuat story Nah, coba kita lihat dari of akun yang buat story ya teman-teman Nah, coba kita lihat ya Nih, masuk ya teman-teman Aku excel menyukai status whatsapp saya ini Nah, oke teman-teman Jadi, walaupun akun kita itu laporan dibacanya di non-aktifkan ketika kita menyukai status whatsapp orang lain akan tetap terlihat ya bahwa kita menyukai postingan tersebut Jadi, nggak bisa disembunyikan teman-teman Gitu Jadi, caranya semudah itu untuk menyukai status whatsapp orang lain Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara main Ome TV server luar negeri Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton